Tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Maluku mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan Menteri Dalam Negeri yang dirangkaikan dengan penanggulangan tuberkulosis dan polio secara virtual dari ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 Hadir mewakili Provinsi Maluku pada kesempatan itu Asisten 1 Sekda Maluku Jalaludin Salampesi, PLT Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang, Pimpinan Lembaga Vertikal, dan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku Kasrul dalam arahannya mengharapkan agar dilakukan pemetaan terhadap bahan-bahan pokok yang ada dan terdata di Provinsi Maluku Tadi misalnya indeks perubahan harga, kemudian indeks-indeks yang lain Bisa pikir disampingkan saja kalau misalnya dalam grafik Jadi teman-teman di ekonomi, di bilo itu hari Kamis mungkin sekumpul atau hari Jumat diolah pada hari Sabtu, hari Senin betul sudah ada data yang lain tadi itu, peras sama seminggu lalu naik berapa, ini naik berapa Nah maksudnya data diketahkan semua kabupaten kota supaya gampang ya mungkin bikin aplikasi sederhana saja bentuk ekstern, kirim dedong mungkin Kamis, kumpul, atau Jumat, kemudian Sabtu diolah begitu harusnya ketahu setahu di depan Pak bentuk yang Pak PJ atau Pak PLH yang pimpin misalnya sudah ada tuh maksudnya bisa dilihat, ya Pak Karu ya Nah, memang ada beberapa hal, kasus, ini kasus saja ini juga tadi berpikir, kenapa buru begitu dia 5, sekian persen tadi itu dia punya IDAH begitu yang kedua itu cuma 2 koma, ada spending yang begitu besar ini apa data yang salah, apalagi yang memecu dia itu barang-barang yang ketahu tahu buru men-supply ke sini gitu jadi cabai, cabai merah, cabai lari, ini ayam ras gitu ini yang ketahu tahu ya, selain ayam ras, ayam potong dia tapi yang 2 itu kan yang disupply dari buru ke sini jadi ini coba Pak Karu, coba ditelusuri dengan BPS di sini, apa ada yang sama gitu ya karena dari 5 itu langsung lompat 2 loh jadi di Indonesia kan 5, tiba-tiba 2 gitu kita curiga ada yang salah nih kalau dia bilang buru di sana pemicunya misalnya apa gitu ya dia pemicu misalnya frisdis misalnya di sini, tapi pemicu masa cabai gitu kan ini kan agak sedikit pertentangan itu mengenai kentuklasi, mengenai tata kelolanya mengenai tata kelola untuk kentuk rapat saja jadi Pak Karu dan tim di Biberan Ekonomi tolong disiapkan itu kemudian kentuk yang tertinggi di Indonesia itu daging ayam ternyata minta tolong Pak Satgas Pak Tid mungkin kalau Kak Tung lihat tiap hari itu kan hampir semua sekarang tentu di daerah lain ya tapi mungkin di daerah Kak Tung semua disini itu yang namanya ayam potong itu sudah, orang jual sudah kaya apa ya kayak mau bensin minu begini tuh apa bisa dia puluh sop itu apa ayam potong ayam kan tapi Kak Tung di atas itu dibentik atau di lormani lormani gitu oh, itu kenapa dia? nah itu ya Kak Tung coba ya apa memang betul berbicunya sekarang Kak Tung? dan yang berikut di tim ini di tim TPD ini hal kali sempat ternyata kan Kak Tung juga sendiri rasa bahwa satu minggu hari ini Kak Tung sebagai baju coklat tiba-tiba Kak Tung sebagai mati itu berarti sohari kamis gitu kan biasa lusa suh kamis gitu kan jadi waktu itu paling cepat ya Pak Karu ya makanya cari tata kelola yang paling cepat gitu tidak membosankan di Kabupaten tapi Kak Tung juga cepat gitu sementara itu saat ditanya terkait penanganan polio PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Yan Aslian Nur menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun tim Satgas Provinsi dan diharapkan selanjutnya dapat disusun tim Satgas pada Kabupaten Kota serta akan dilakukan pengaktifan posyandu itu bekerja sama dengan Penjabat Ketua TPP KK Provinsi serta bersinergi dengan OPD terkait penanganan polio dalam wilayah Provinsi Maluku sesuai dengan arahan gubernur kita akan optimis dapat kita sukseskan agar pelaksanaan ini dengan target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan akan dapat kita capai kita sudah menyusun tim Satgas Provinsi dan kita akan bentuk juga di Kabupaten Kota kemudian akan kita lakukan pengaktifan Pusyandu Pusyandu bekerja sama dengan Ibu Ketua Penggerak PKK dan juga kita akan bersinergi dengan Dinas-Dinas OPD yang terbaik terima kasih 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 terima kasih